Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar Marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 1 Subtema 4 pembelajaran 4 Mengenai hidup rukun di masyarakat Ayo kita belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Itu yang pertama Menuliskan kalimat penolakan dengan sopan Membuat sketsa yang dihiasi dengan biji-bijian Dan menyelesaikan soal cerita matematika Hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat Perhatikan gambar percakapan di bawah ini Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan Tidak ah Malas Bekerja bakti itu melelahkan Yang kedua Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan Maaf Saya tidak bisa ikut bekerja bakti Karena ada keperluan mendadak Nah menurutmu manakah kalimat penolakan Yang bisa menjaga kerukunan Ayo menulis Buatlah cerita sederhana Untuk gambar yang kamu pilih Bacakan ceritamu itu di depan kelas Dengan percaya diri Dayu mengajak Benny Untuk melakukan gotong royong membersihkan lingkungan Benny pun menolak Dengan kalimat yang sopan Dengan mengucapkan maaf Benny tidak dapat mengikuti kerja bakti Karena ada keperluan mendadak Udin dan teman-teman juga menikmati kue Yang disediakan pada kegiatan gotong royong Bentuk kue itu bermacam-macam Ada kue berbentuk bunga Kue berbentuk hewan Nah apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Sekarang ayo berkreasi Pada pembelajaran yang lalu Kamu sudah membuat sketsa yang dihias Dengan biji-bijian Lanjutkan kegiatan membuat hiasan Menggunakan biji-bijian Pada pembelajaran sebelumnya Pajanglah hasil karyamu di depan kelas Misalnya seperti ini ya Sekarang ayo berlatih Selesaikanlah soal cerita berikut ini Ibu membuat kue 115 kue lempar 85 kue lapis dan 75 kue donat Berapakah jumlah kue seluruhnya? Artinya tinggal kita jumlahkan saja 115 ditambah 85 ditambah 75 5 ditambah 5 10 Ditambah 5 sama dengan 15 5 ditulis di tempat hasil 1 kita simpan Lalu kita jumlahkan bagian puluhannya 1 ditambah 1 2 2 ditambah 8 10 10 ditambah 7 17 7 kita tulis di tempat hasil 1 kita simpan Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2 Jadi 115 ditambah 85 Ditambah 75 sama dengan 275 Nah untuk soal nomor 2 3 4 Dan 5 Silahkan kalian diskusikan Bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu Masing-masing Untuk kegiatan bersama orang tua Siswa diminta membacakan cerita Yang telah dibuat sebelumnya di sekolah Selamat belajar ya anak-anak Tetap semangat Terima kasih Kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh